Ini malah pemerintah melakukan kesalahan yang sungguh luar biasa Di saat masyarakat sendiri dilarang untuk di rumah saja Ini kan keterpaksaan pada akhirnya Sebelum tanggal 6 ya harus pulang Karena kalau misal lebih daripada tanggal 6 kita tidak bisa pulang Repot juga kita sebagai masyarakat Oke lanjut ya Kesel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sambil menunggu maghrib Karena hari ini adalah hari Jumat Maka kita tidak ngaji ya Biasanya jam segini Dari habis asar sampai sebelum maghrib Itu kita rutin di pesantren itu membaca Al-Quran Cuma hari ini karena hari Jumat Maka tidak diwajibkan Maka saya membuat kesempatan Untuk membuat satu konten bersama teman-teman Untuk menanggapi yang lagi rame adalah TKA Cina mau masuk ke Indonesia Di tengah situasi pandemi seperti ini Di tengah kemudian masyarakat tidak boleh kemana-mana PSBB dan segala rupa mudik tidak boleh Atau pulang kampung yang kemarin juga kontroversi Itu menjadi Pembahasan yang sebetulnya bukan esensial Diperdebatkan habis-habisan Hari ini ketika ada isu TKA Cina lagi Yang kita tahu bahwa Virus Corona pun adalah asalnya Dari Wuhan China Ketika pemerintah Mau memasukkan Memberikan izin Kepada TKA Cina untuk masuk ke Indonesia Bagi saya ini sangat keterlaluan Bagi saya sangat keterlaluan Apa urgensinya Kemudian Mereka dibolehkan masuk Ke Indonesia Meskipun katanya memang sudah dideteksi itu Sama gubernur Sama apa Bupati Setempat bahwa memang TKA yang 500 itu Tidak membawa Virus Corona Namun kemudian Kita kan juga harus waspada Semua warga negara saya kira bisa dicek Kesehatannya Ketika dicek kesehatannya adalah sehat Maka boleh dong kemana-mana Ini kan tidak ada seperti itu Mungkin karena memang Yang Apa Alat tesnya mungkin tidak cukup Untuk mengetes seluruh warga negara Mungkin ya Disamping itu pula Mungkin Kurangnya tenaga medis Sehingga tidak bisa mengecek Satu persatu warga negara Ketika tidak Tidak bisa mengecek Satu persatu warga negara Seluruhnya Ditidakbolehkan Meskipun Mungkin kebanyakan Mudah-mudahan Dan memang kebanyakan Itu tidak Tertular virus Corona Tapi tetap Disuruh diam di rumah Nah ini ketika TKA Suruh masuk ke China Ini menjadi Repot lagi kita Menjadi warga negara Ini kira-kira Seperti apa Pak Malkin Saya jadi Haratul ya Mendengarkan informasi Seperti ini Di tengah situasi Pandemi Seperti ini Oke Menurut Pak Malkin Seperti apa Pak Malkin Ini Malkin Kosepa Beliau dari mana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Malkin Kosepa Saya asli dari Provinsi Popoh Barat Asalnya Kabupaten Teluk Bintuni Jadi untuk Pandangan saat ini Yang Dilakukan pemerintah Menurut saya Kurang sesuai Bukan kurang sesuai Emang pemerintah Melanggar Apa yang sudah dilakukan Dalam masa Covid-19 ini Jadi Ini yang sudah dibuat PSBB Dan dibuat lockdown Dan lain sebagainya Buat aturan Apa namanya Membatasi Gerak langkah masyarakat Gerak langkah masyarakat Jadi menurut Dilarang untuk keluar rumah Iya Dilarang di rumah Maksudnya Dilarang Maaf Bukan dilarang di rumah Tapi Dilarang untuk keluar Jadi Apa ya Pemerintah ini Sebenarnya Kadang Siku kesini Siku kesana Jadi Salah sendiri juga Jadi Untuk masyarakat Indonesia Yang saya harapkan Kita tidak boleh diam Ketika Ada orang asing Yang masuk ke negara kita sendiri Menurut saya begitu Jadi Karena kan persoalannya Gini Gini juga Persoalannya Kenapa juga Masyarakat Indonesia Sering kali keluar rumah Itu kan Karena memang Ekonomi Di kita itu Belum rata Sehingga Banyak yang Menengah ke bawah Ini memerlukan Makan Memerlukan Untuk biaya Biaya makan Keluarga Anak Soalnya Sebagainya Ini Sehingga Mengharuskan Untuk masyarakat ini Tetap harus keluar Kalau tidak seperti itu Ya dia tidak bisa makan Betul Ketika seperti itu Hari ini Ketika TKA Diizinkan Masuk ke Indonesia Ini kan menjadi Riwet lagi Iya benar Di tengah orang miskin Tidak boleh keluar Banyak juga kan Yang gogorowokan Di media juga Tidak tahu Settingan Tidak tahu Beneran Gitu loh Bahwa saya Seorang buru Saya sudah dipecat Saya harus Apapun lah Keluhan Daripada masyarakat Yang jelas Bahwa itu Adalah sebuah Fakta Bahwa memang Ekonomi di Indonesia Ini belum rata Betul Jadi Jadi Betul Udah Ekonomi Indonesia Belum rata Terus Pemerintah saat ini Lagi kewalahan Terus Mengizinkan Orang asing Untuk masuk ke Indonesia Dengan TKA Yang Dimana mereka juga Pengen mencari nafkah Di negara kita Tapi Masyarakat Indonesia Sendiri pun Itu dilarang Untuk keluar rumah Tapi ada yang memaksakan Untuk keluar Tapi itu memang Harus terpaksa Apakah Pemerintah Dibilang apa ya Memang ribu juga ya Ya semuanya juga Sebetulnya Penginginkan Untuk segera selesaikan Betul Ya kalau misal Di hari-hari biasa Dan kemudian Membutuhkan Tenaga kerja Mungkin Bolehlah Terjadi soal Yang penting Alasan yang rasional Bisa diterima oleh masyarakat Sebetulnya Kita itu Perlu alasan Yang cukup rasional Agar tidak Kemudian Mengandung Tanda tanya besar Ketika ada Tanda tanya besar Otomatis Apa yang terjadi Kecurigaan Kan gitu Kalau misal Ada sesuatu Yang itu Tidak dijelaskan Tidak dirasionalisasikan Itu saja Sebetulnya Oke mungkin Pak Hernandi Bisa menambahkan Kita ini Ada-ada ya Dalam artian Kita hanya Menerka-nerka Tanpa kita tahu Aturan hukum Yang benar-benar Apakah ada Pasal A Pasal B Untuk mengatur Bahwa harus ada TKA Atau apapun itu Kita sebagai Masyarakat awam Melihat dari Keawaman Oke Melihat dari keawaman Kita tidak tahu Pusal-pasal Kita lihat fakta aja Tuh Silahkan Pak Hernandi Ya Saya sebagai Apa ya Batas kemampuan saya Mungkin saya tidak akan Masuk ke dalam hukum ya Ya Kedalam Kebijakan publik Seperti apa gitu Tapi saya ingin lihat Apa ya Dari judulnya Itu Kan ada Ada kata-kata Cina Yang mana Kata-kata itu kan Suka sensitif Buat bangsa Indonesia Sebelum masa pandemi Di masa normal saja Kan Menimbulkan Sensitif yang Wah Masyarakat itu panik Sedangkan ini Sedang masa Covid-19 Sedang pandemi Kan Makin tambah-tambah Semakin Cina itu semakin Wah Semakin dianggap Monster gitu Seolah-olah Seolah-olah Ya memang Indonesia itu Sangat membutuhkan Cina Sehingga Ketika masa seperti ini pun Dihadirkan mereka Kesini Ya Jadi Menurut saya Saya melihat Dari segi Apa ya Efek kepada Korban-korban PHK gitu Kan mereka kan Di Para buruh ya Ya sekarang kan Bertepatan dengan Hari buruh ya Selamat hari buruh Selamat hari buruh Selamat hari buruh Mayday ya Ya itu kan menimbulkan Sakit hati gitu Sedangkan para buruh Di PHK Malah Tenaga Kerja asing Di Di pekerjakan gitu Itu kan menimbulkan Sakit hati Yang mana kan Korban-korban PHK Itu kan Hak-haknya itu Belum terpenuhi Seperti Bantuan-bantuan Yang dijanjikan Pemerintah itu kan Belum datang gitu Banyak sekali Korban-korban PHK Terjebak Di kota-kota besar Yang tidak bisa pulang Mudik-mudikan sekarang Dilarang gitu Kemarin juga diberita Orang yang mudik Disuruh pulang lagi Sedangkan mau mudik Gak punya ongkos Karena mereka gak bisa kerja Gak ada kerjaannya lain Gak mudik Gak bisa makan Mudik Dilarang Ini kan Dua persoalan Yang Keduanya pun Bukan solusi Tidak mudik Bukan solusi Mudik pun Tidak jadi solusi Jadi bingung Kita menjadi masyarakat Yang serba dibingungkan Oleh aturan sebetulnya Kalau misal Aturan itu diterapkan Misal Saya kira akan lebih bijaksana Misal gini Ketika TKA Bisa masuk ke Indonesia Dengan alasan Sudah dicek Kesehatannya Apa tidak bisa Misal yang mau mudik Dicek dulu Kesehatannya Ketika sudah dipastikan Silahkan mudik Kan gitu Ini kan menjadi Seolah-olah Disuruhkan semuanya Gak boleh Kita Jadi Sandri pun Repot disini Biasanya Sampai tanggal 20 25 Kita masih Pasaran Masih ada Kegiatan di pondok Ini Mungkin Sebelum tanggal 6 Mau bubar Kita Bukan karena Kita punya Penyakit Karena Sudah Insya Allah Dipastikan Kita disini Sudah dicek Kesehatannya Suhu tubuhnya Ini tidak ada yang Tertular virus Secara aturan Normal Aturan rasional Aturan kesehatan Ini sudah bisa dong Kemudian berkumpul-kumpul Disini Dengan mengadakan Pengajian Meskipun Sampai sebelum Ini kan Keterpaksaan Pada akhirnya Sebelum tanggal 6 Ya harus pulang Karena kalau misal Lebih daripada tanggal 6 Kita tidak bisa pulang Repot juga Kita sebagai Masyarakat Oke lanjut Kesel saya